Halo semuanya, hari ini adalah hari yang paling aku tunggu-tunggu karena hari ini aku bakal pindah Sekarang jam 11.28 Aku gak tau, mungkin aku pindahannya kayak jam 2an Karena suami aku belum bangun tidur Sebelum pindahan aku mau cerita-cerita sedikit sama kalian Kenapa dari pertama kali aku DP unit apartemen aku sampai sekarang itu butuh waktu sampai 6 bulan Alasan adalah pertama, dari aku bayar sampai penyerahan kunci itu butuh waktu kayak sekitar 3 minggu Terus disinterior juga dari pertama kali aku ketemu, dia tuh nge-revisi gambar kalau gak salah 3 kali Dan dari pertama-pertama ke yang kedua itu jadi waktunya tuh 2 minggu Karena dia butuh waktu untuk nge-ganti gambarnya Jadi untuk disinterior aja kita kayak ketemu revisi Ketemu revisi tuh 2 bulanan gitu Kayak skripsi gak sih? Terus udah gitu Kenapa pembangunannya lama? Pertama adalah karena aku tuh bukan cuma masukin furniture Tapi aku juga mengganti beberapa bagian di apartemen aku Contohnya lafon Terus yang tadinya apartemen aku ada 2 kamar Aku jadikan 1 kamar Which is harus pintunya ditutup Pintu kamar mandinya diganti Terus untuk kamar mandinya sendiri aku gak pake kamar mandi original dari apartemennya Aku bener-bener ganti semua keramiknya, aku ganti semua kerannya Segala macem yang aku gak ganti cuma kloset Karena bawaan kloset dari apartemennya udah lumayan bagus ya Toto jadi aku gak ganti Sisanya semua aku ganti Dan yang paling lama adalah karena aku mau furniture aku tuh finishingnya cat duko Bukan HPL Which is cat duko tuh harus bergantung sama cuaca Kalo misalkan hari-harinya lagi hujan terus Itu akan lama banget keringnya Jadi memang waktu itu furniture aku agak lumayan lama Tapi jadi kayak win-win solution gitu loh maksudnya Memang pengerjaannya itu lama Tapi disitu juga aku ada waktu untuk mulai beli apa yang dibutuhkan sama apartemen Jadi kalo misalkan kalian nonton movie vlog aku dari pertama tuh Kalian tau bahwa aku tuh ada waktu untuk belanja kebutuhan Ya antara lama sama aku bisa bernafas untuk membeli keperluan apartemen Karena kan semua yang ada di dalam apartemen aku tuh baru Aku tidak membawa elektronik apapun dari tempat tinggal aku yang sekarang Kecuali kompor Karena kompor yang aku mau seperti di tempat tinggal aku yang sekarang udah discontinue Dan TV di living room Jadi TV yang ada di kamar tempat tinggal aku sekarang pun aku gak bawa Aku cuma bawa dua itu TV living room sama kompor Jadi memang ini ngambil banyak banget waktu Kedua-dukanya selama 6 bulan aku mempersiapkan itu Selama 3 bulan aku hidup masih lumayan normal Maksudnya gak ada yang berubah ya Walaupun aku mempersiapkan apartemen yang baru Menjak semua barang-barang udah laku terjual di pre-love Brina Aku udah mulai kayak butuh ini gak ada Butuh itu gak ada Karena udah laku terjual ke semua kan Adanya cuma barang baru yang bakal dipake di apartemen baru Dari situ aku udah mulai packingin barang-barang aku Kalau misalkan kalian nonton moving vlog 17 aku Disitu aku bilang bahwa aku selama 2 bulan itu udah gak masak lagi Karena semua peralatan dapur aku udah di-pack Terus makeup-makeup aku juga udah aku pack Buka aku ini udah free makeup kurang lebih kayak 2 bulanan Terus aku juga udah gak pernah masak selama 2 bulan Aku udah bosen banget sama beli makanan di Gojek Yang kadang juga gak terlalu healthy Makanan yang aku pilih untuk dibeli Terus baju Seminggu ini aku agak struggle Karena semua baju aku udah ada di apartemen baru aku Kayak sekarang hari ini nih aku pake T-shirt suami aku Jadi memang apa ya Udah kayak apa ya Hidup tuh udah kayak gak kekontrol gitu Udah gak pernah pake skincare Udah gak pernah makeup Udah gak pernah masak Udah pilih baju udah susah Apalagi barang-barang aku tuh hampir 90% tuh udah ada di tempat aku yang baru Sedangkan aku belum pindah kan Ya kalo misalkan orang bikin moving vlog Pasti hal yang paling ditunggu adalah Moving day-nya Pindahannya gitu kan So aku excited banget buat hari ini Jadi inilah barang-barang yang bakal aku bawa Aku bener-bener gak tau ini muat atau gak di mobil aku Disini juga masih ada lagi Ini semua kardus baju suami Ini ada gas Ini baju kotor aku Sama baju kotor suami disini juga masih ada baju kotor aku Ini PS Ini sticknya Terus ini tadi malam aku belanja di Daiso Sama di S-Hatware Ini kayak beli Kontainer-kontainer Terus bed sleeper Sapu Payung Ini dari S-Hatware aku beli Ini buat di bawahnya tempat tidur Sama Kayak akrilik box gitu Buat naruh Enggak jepit aku Terus ini ada TV aku Aku ambil dari sini Ini ada pengki Terus ini ada sepatu-sepatu yang dipake Sama aku dan suami kemarin untuk sehari-hari pergi Ini ada laptop suami aku Ini handphone aku ya Ini barang-barang suami aku Ini ada pot bunga Akhirnya bunganya aku buang karena dodoanya mati Nanti aku coba buat tanam bunga baru Terus dalam box ini kayak Yang kita pake sehari-hari Ini buat kompor Ini barang berharga aku ya Ini ada uang koin yang kita kumpulin setiap hari di rumah Aku taruh plastik Ini ada perhiasan-perhiasan aku Terus ini ada sepatu yang kemarin aku pake Kemarin aku ada acara sama tasnya Terus ini dompet aku gitu-gitu Aku antara muat sama gak muat Muatnya karena aku sendirian di mobil Suami aku nanti pergi naik motor Karena kan kita punya satu mobil dan satu motor Jadi ya kita pindahan Dia harus bawa motornya Aku bawa mobilnya gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Suami aku kan pergi ke apartemen baru naik motor Dan ini macet banget Terus dia berhenti di minimarket beliin aku minuman Oh dia beliin aku es kelapa Hari ini aku lagi gak puasa soalnya Oh dia bawa2 Jangan lupa berhenti beli на יש raspberry Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Foto-foto belum pada digantungin Terus ini Home Theater juga belum TV-nya kan baru hari ini aku bawa Terus ini barang-barang Kalau dapur Ini dapurnya Gasnya belum aku pasang Kayaknya aku kehabisan gas Jadi nanti harus beli dulu Terus di sebelah sana Instalasinya ada yang bocor Jadi besok bakal dibenerin Kulkas baru banget aku nyalain Udah mulai dingin Terus Kalau mandi Belum aku cuci Ini masih yang terakhir Tapi di sini kayaknya udah ada isinya deh Udah ada isinya Tapi masih berdebu banget Karena kalau mandi belum aku lap Terus Di kamar ini masih di plastikin Harus sedikit di elap Suami aku lagi pasang Tadi ini dia udah pasang lampu IKEA Terus sekarang mau pasang jemuran Ini lampu side table juga udah dia pasang Aku udah pelan-pelan bikin progres Masih banyak banget sih yang belum Ini aku baru kategori-kategori aja Bagian dapur yang mana Bagian kamar yang mana Ini juga belum baru aku taruh aja di sini Jadi nanti aku natanya gampang Halo semuanya aku baru banget bangun Ini malam pertama aku tidur di apartemen baru Tidur aku lumayan nyenyak Aku tidur kayak 6 jam gitu Kemarin tuh aku gak sempet ngerakam banyak Karena Hektik banget Dan suami aku masih tidur Aku hari ini mau tunjukin ke kalian Progres apa aja yang udah aku bikin Oke Oke kita mulai dari sini ya Di sini aku udah susun semua buku Terus aku juga udah mulai Apa sih mulai Nata-nata walaupun mungkin Ini akan berubah-ubah Aku masih belum tahu Karena aku baru keluarin dari kardus Ini jam Rencananya bakal aku pasang di sini Ini juga ada beberapa frame yang belum aku pasang Sini Ada bunting Ini tadi malam aku Coba bakar biar baunya enak Bagian TV belum sama sekali Masih Kayak gini kan aku tunggu tukang datang Tapi di atas-atasnya tuh Aku udah mulai Coba susun-susun Ini dia frame Hadiah wedding dari Sasa Ini masih berantakan Aku belum nyalain dispenser Tapi kulkas udah aku nyalain ya Udah aku dicopot Ini lampunya Di bawah situ tuh udah buat selimut Ini juga fotonya Nanti mau dibenarin Karena masih kayak keluar-keluar gitu Terus rencananya Foto ini akan aku pasang di sana Ini bantalnya Tadi aku mau pake bantalnya tuh cuma dua doang atau tiga Tapi akhirnya aku pake bantalnya Lima Terus ini mejanya Ini karpetnya udah aku pasang Ini hiasan-hiasan gitu Aku masih bingung bakal ditaro kayak gimana Di atas sana belum aku rapin tuh Protein suami aku Tapi di sini udah Lumayan ada progress Buat kalian yang bingung Kenapa di sini ga ada kursi Ini tuh kursi ya Tuh Ada dua Jadi satu di sini Satu lagi di sini Tuh udah aku pasang Ini kaset dari Sasa Kamar mandi masih berantakan banget Aku belum apa-apain Di sini juga udah aku Isi-isi Tapi kayak masih berantakan gitu Di atas sana juga udah Tuh Barangnya masih baru semua Karena aku ga bisa masak Sekarang kita lihat suami aku ya Shhh Suami aku masih tidur Aku ga bisa tunjukin bayian kamarnya Karena suami aku masih tidur Tapi Besok-besok aku pasti tunjukin ke kalian Hari ini aku cuma beresin lemari Lemari aku sama lemari suami aku Sama kamar mandi Aku mau sikat kamar mandi Itu aja sih Overall aku happy banget tinggal di sini